Jokowi Dodo Katanya Kuping Pak Presiden Nyaris tak ada saringannya setiap mendengar kritik dan masukan yang datang dari pihak investor, langsung dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan. Kritik dan masukan yang datang dari lingkaran dalam pemerintahan maupun dari pihak oposisi, walaupun baik untuk kepentingan bangsa, pasti dianggap angin lalu saja. Pak Joko tak menghiraukan jika diingatkan tentang dampak dari sebuah kebijakan ekonomi yang membahayakan keamanan nasional dan mengancam kedaulatan negara. Katanya Pak Presiden Joko sangat keras kepala, cenderung ngeyel dan menggampangkan masalah. Sebagai contohnya adalah kebijakan yang lahir secara kilat dalam bentuk perpres nomor 20-2018 tentang TKA. Diduga kuat perpres TKA itu dibuat sebagai salah satu syarat yang diajukan investor kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mencairkan anggaran tahap awalnya. Sebelumnya, sejumlah kebijakan ekonomi yang sangat membahayakan keamanan nasional dan kedaulatan negara juga dirilis oleh pemerintahan Joko Widodo. Di antaranya pertama, Perpres nomor 21 tahun 2016, tentang kebijakan untuk membebaskan visa kunjungan kepada 169 negara, katanya untuk menarik turis dan investasi asing. Kedua, kebijakan yang membolahkan WNA memiliki properti di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah, PP, nomor 103 tahun 2015. Padahal UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, UUPA, melarang hak milik, hektometer, atau hak guna bangunan, HGB, atas tanah dan bangunan terhadap WNA. Investor sebagai panglima jika di zaman orde lama, kita dikenalkan dengan jargon politik sebagai panglima. Di zaman orde baru dikenal juga dengan jargon ekonomi sebagai panglima. Lalu di zaman reformasi dikenal dengan jargon demokrasi sebagai panglima. Maka di zaman Pak Joko Widodo saat ini, jargonnya turun pangkat menjadi sangat teknis, yaitu investor sebagai panglima. Jargon investor sebagai panglima itu terlihat jelas dari warna berjilid-jilid paket kebijakan dibuat oleh Pak Joko, yaitu untuk melindungi, menciptakan kenyaman dan keamanan bagi tuan besar investor. Kendati dampak dari kebijakan itu mengancam keamanan nasional dan menempatkan rakyat kita menjadi kuliah melarat dan kelaparan di negeri sendiri, tak akan menjadi soal bagi Pak Joko. Coba perhatikan Donald Trump, apapun kata orang tentang pribadinya. Tetap saja Trump adalah pemimpin yang hebat dan sangat tepat untuk rakyat dan negara Amerika saat ini. Di saat terpilih menjadi presiden USA, yang pertama kali dilakukannya adalah memproteksi, melindungi, rakyat dan negaranya melalui kebijakan pengetatan border protection-nya yang sangat kontroversial. Donald Trump bertindak melawan doktrin dan arus pasar bebas yang telah menjadi kesepakatan global, yaitu dengan memproteksi industri nasionalnya yang runtuh digempur oleh industri dari China. Trump memberlakukan tarif 25% untuk baja impor dan 10% untuk aluminium. Bagi Trump, industri baja dan aluminium yang kuat penting bagi keamanan nasional. Berbeda dengan Pak Joko yang katanya berasal dari Wong Cilik dan dari kaum nasionalis, namun tak nampak kebijakan yang dibuat untuk melindungi rakyat kecil dari predator ekonomi global yang keji dan tak beradab. Padahal tugas utama dari dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Alina A keempat pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi, memproteksi, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pak Joko tak membuat kebijakan yang memproteksi petani kita yang digempur dan dihabisi oleh Kartel Impor Pangan. Pak Joko juga tak memproteksi industri nasional kita yang tumbang oleh serangan industri asing. Pak Joko juga tak melindungi tenaga kerja dan calon tenaga kerja kita yang terancam oleh gempuran kuli-kuli asing di era pasar bebas. Perhatikan nasib driver OJ, online yang terlunta-lunta yang tak dilindungi oleh negara, terancam terserang penyakit TBC dan sejenisnya akibat polusi yang dihirup di jalanan. Presiden, bukan, mandor kita memang menangkap kesan, selama hampir 4 tahun berkuasa, Presiden Joko Widodo bertindak tak ubahnya seperti seorang mandor, yang menjalankan tugas dari pemburong. Memang tragis nasib bangsa kita, sejak zaman kolonial hingga saat ini, mentalitas pejabat kita tak berubah, tetap bermental mandor yang bekerja untuk kepentingan kompeni, berasal dari kompeni, VOJ. Seorang presiden itu mendapatkan mandat dari rakyat yang memilihnya, bekerja dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Berbeda dengan mandor bangunan misalnya, diangkat dan diberi tugas oleh pemburong, menjalankan perintah dari pemburong. Mandor tak punya kewenangan membuat keputusan. Hanya bisa bertindak do atau don't. Hakikat dari pekerjaan mandor itu adalah untuk memastikan kuli-kuli miskin bekerja siang malam di bawah pengawasannya untuk memperkaya Seng Juragan Company. Bisa dibayangkan jika seorang presiden itu bermental mandor, maka seluruh langkahnya adalah untuk memastikan berjalannya kepentingan Seng Tuan Investor, mensejahterakan dan memperkaya Tuan Investor. Di zaman kolonial, juragan pabrik bergelimang gulden hasil penjualan produk pabriknya di pasar Eropa, si mandor kecipratan tercehan gulden tersebut, sementara kuli-kuli kebun dan pabrik tetap miskin mengenaskan. Demikianlah nasib rakyat kita saat ini, ternyata bumi masih datar, belum berubah jadi bulat, nyatanya belum terjadi putara nasib, rakyat kita masih belum berganti nasib, tetap menjadi kuli miskin seperti zaman Company Foch, menderita lapar dan dipimpin oleh gerombolan pejabat yang bermental mandor. Jangan lupa like, komentar dan subscribe ya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!